Intro Mengenal istilah mudik dan lebaran Pemirsa TV Asuransi, kata mudik dan lebaran menjadi dua kata yang sering muncul pada bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri Nah, sebenarnya dari mana sih asal-mewasal dua kata ini? Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Ibnu Hamad Mudik berasal dari kata udik yang berarti kampung Mudik juga diartikan sebagai aktivitas pulang ke kampung halaman Nah, ada pula yang menyebutkan bahwa mudik berasal dari bahasa Jawa Ngoko yakni mulih dilik yang berarti pulang sebentar Sementara, Kamus Bahasa Besar Indonesia mengartikan mudik dengan keudik atau pulang ke kampung halaman Lalu, bagaimana dengan istilah lebaran? Artikel M.A. Salamun pada tahun 1954 menyebutkan Lebaran dianggap sebagai penanda usainya waktu berpuasa Ada pula yang menyebutkan lebaran berasal dari bahasa Betawi yaitu lebar yang berarti luas Lebaran diartikan sebagai sebuah keleluasaan atau kelegaan hati setelah sebulan berpuasa Lebaran adalah metafora bagi orang saling menghilaskan Berlapang dada sekaligus metonomi bagi yang merayakan idul fitri dengan perasaan yang plong Sementara itu, ahli bahasa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Zamzani, mengatakan bahwa lebaran berasal dari bahasa Jawa yakni lebar yang berarti selesai atau usai Lebar artinya selesai atau usai Seperti pada lebar udan, lebar mangan, lebar subuh, lebar senin Lebaran dapat berarti salah satunya melakukan atau merayakan sesuatu saat sudah lebar Apapun versinya, makna mudik dan lebaran sudah disepakati secara umum dalam tatanan bahasa Indonesia Mudik berarti pulang ke kampung halaman dan lebaran berarti hari raya idul fitri Terima kasih telah menonton